Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilib 36. Benar, Ketua HW Asan mengangguk perlahan. Kita semua harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, tidak boleh lengah sama sekali, guru murid kedua memberitahukan. Belum lama ini, dalam rimba persilatan telah muncul seorang pendekar wanita yang cantik jelita, yang kemana-mana pasti pakai tandu digotong empat lelaki kekar. Dia setalu membunuh para penjahat, sehingga para penjahat amat takut kepadanya, oh, siapa pendekar wanita itu tiada seorang rimba persilatan mengetahui namanya, hanya tahu julukannya saja, murid kedua melanjutkan. Julukannya adalah Lian Hoan Yocu, Lian Hoan Yocu Ketua HW Asan tercengang. Aku kok belum pernah mendengarnya dia baru muncul di rimba persilatan, maka guru tidak pernah mendengar julukannya bagaimana ilmu silatnya tinggi sekali. Lian Hoan Yocu itu berasal dari perguruan mana tidak tahu, heran gumam Ketua HW Asan Pei. Mungkinkah dia bukan berasal dari Tionggoan? Maksud guru Lian Hoan Yocu berasal dari Kuhan GWA, luar perbatasan tanya murid tertua. Ya, Ketua HW Asan Pei manggut-manggut. Seperti halnya bantok Lomo dan muridnya, bukankah kita juga tidak tahu asal-usul mereka oh ya murid kedua memberitahukan. Dengar-dengar Lian Hoan Yocu sedang mencari bantok Lomo dan muridnya, oh Ketua HW Asan Pei tersentak. Mau apa Lian Hoan Yocu mencari mereka kalau tidak salah? Lian Hoan Yocu ingin membasmi bantok Lomo dan muridnya, oh oh Ketua HW Asan Pei menarik nafas lega. Pantas bantok Lomo dan muridnya terus bersembunyi, ternyata mereka takut kepada Lian Hoan Yocu, hihihihihi, mendadak terdengar suara tawa yang menyeramkan, kemudian melayang turun dua sosok bayangan manusia. Siapa kalian bentak Ketua HW Asan Pei? Bantok Lomo terdengar suara sahutan. Tidak salah, yang melayang turun itu adalah bantok Lomo dan muridnya, dan kini mereka berdiri di tengah-tengah ruang itu. Bantok Lomo betapa terkejutnya Ketua HW Asan Pei. Hahaha bantok Lomo tertawa gelak. Tak disangka kalian sedang membicarakan kami, kebetulan kami kemari mau apa kalian kemari tanya Ketua HW Asan Pei dingin. Mau membunuhmu dan membantai para muridmu, sahut bantok Lomo sambil tertawa terkekeh. Hihihi, bantok Lomo, kami HW Asan Pei tidak pernah bermusuhan dengan kalian. Kenapa kalian, belum juga usai Ketua HW Asan Pei berbicara, Tan Beng Song sudah mulai membantai beberapa murid HW Asan Pei yang berdiri di situ. Hahaha, terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Ternyata mereka terkena ilmu pukulan beracun. Hahaha Tan Beng Song tertawa gelak. Beberapa murid handal HW Asan Pei langsung menyerang Tan Beng Song, sedangkan Ketua HW Asan Pei mulai mendekati bantok Lomo dengan pedang terhunus. Hihihi bantok Lomo tertawa terkekeh-kekeh. Ketua Hwe Asanpei, ajalmu telah tiba hari ini lihat serangan bentak ketua Hwe Asanpei sambil menyerang. Hwe Asanpei memang terkenal ilmu pedangnya, maka ketua Hwe Asanpei menyerang Bantok Lomo dengan pedang. Akan tetapi, dengan gampang sekali si iblis tua itu mengelak lalu balas menyerang dengan ilmu pukulan beracun. Ketua Hwe Asanpei berkelit ke sana kemari sesekali ia pun balas menyerang dengan jurus-jurus handalannya. Cepat sekali puluhan jurus telah berlalu, ketua Hwe Asanpei mulai berada di bawah angin. Sementara beberapa murid handal Hwe Asanpei pun telah binasa. Tan Beng Song tertawa puas dan itu sungguh mengejutkan ketua Hwe Asanpei oleh karena itu, ia menjadi nekat menyerang Bantok Lomo. Hehehe Bantok Lomo tertawa, kemudian menyerangnya bertubi-tubi dengan ilmu pukulan Bantok Chiang, ilmu pukulan selaksa racun, ah 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 ah, terdengar suara jeritan ketua Hwe Asanpei. Ternyata dadanya telah terkena ilmu pukulan beracun, dan tak lama kemudian nyawanya pun melayang. Hihihi Bantok Lomo tertawa terkekeh-kekeh. Muridku, mari kita pergi ya, guru sahutan Beng Song. Mereka berdua lalu melesat pergi, sayup-sayup masih terdengar suara tawa mereka. Ketua Hwe Asanpei telah tewas, itu merupakan kejadian yang amat tragis sekali. Namun, tentang kejadian itu belum tersiar dalam rimba persilatan. Ketua Hong Tongpei termenung di ruang depan. Beberapa muridnya juga duduk di situ, tapi tiada seorang pun berani bersuara. Lama sekali barulah ketua Hong Tongpei itu menghela nafas, kemudian berkata. Kelihatannya situasi rimba persilatan semakin gawat sudah banyak kaum rimba persilatan golongan putih dibunuh oleh Bantok Lomo dan muridnya. Kita harus berhati-hati sewaktu-waktu mereka berdua akan menyerbu kemari, guru murid tertua memberitahukan. Belum lama ini dalam rimba persilatan telah muncul seorang pendekar wanita, yang berjuluk Lian Ho An Yo Chu, Oh Ketua Hong Tongpei Tertegun. Pendekar wanita itu berasal dari pintu perguruan mana entahlah. Tiada seorang rimba persilatan mengetahuinya. Melihat tendanannya yang agak aneh, mungkin berasal dari luar Tionggoan. Lian Ho An Yo Chu duduk di dalam tandu yang digotong empat lelaki kekar. Pendekar wanita itu selalu membunuh para penjahat, syukurlah ucap Ketua Hong Tongpei dan melanjutkan. Yang mengherankan adalah Bantok Lomo dan muridnya setelah membunuh, mereka menghilang entah kemana, guru, kenapa Siaw Lin Pei tinggal diam Siaw Lin Pei dengus Ketua Hong Tongpei. Kong Bun Hang Tio, Ketua Siaw Lin Pei itu merasa partainya di atas partai lain, maka tampak angkuh dan selalu ingin memimpin, Ketua Siaw Lin Pei menghendaki Ketua Partai Lain ke Siaw Lin Pei tanpa diundang. Itu seakan Ketua Partai Lain bermohon kepada Siaw Lin Pei hu Siaw Lin Pei. Kenapa guru kelihatan begitu membenci Siaw Lin Pei hingga kini tiga ketua Siaw Lin Pei masih hidup? Itu membuat Siaw Lin Pei semakin angkuh, tapi ini menyangkut keselamatan rimba persilatan. Maka alangkah baiknya guru berunding dengan Ketua Siaw Lin Pei, kalau Siaw Lin Pei tidak mau mengundang, aku tidak akan kesana, sahut Ketua Hong Tongpei. Bu Tongpei pun sok tinggi, padahal Tio Sem Hang dulunya cuma seorang kacung di Siaw Lin Si Ye, dia berguru kepada Kak Wan Tai Su setelah mendirikan Bu Tongpei, Tio Sem Hang pun mulai bertingkah. Padahal Tio Chui San murid kelimanya kawin dengan In So So, yang berasal dari Mokau sedangkan Kim Mo Seong mencuri sebuah kitab pusaka milik partai kita. Kim Mo Seong adalah saudara angkat Tio Chui San, guru, murid-muridnya terperangah dan tidak mengerti kenapa hari ini guru mereka marah-marah kepada Siaw Lin Pei dan Bu Tongpei. Apakah ada sesuatu terganjet dalam hati Ketua Hong Tongpei itu? Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara tawa yang menyeramkan, lalu berkelebat dua sosok bayangan ke ruang itu. Hihihi bagus-bagus, engkau mencaci Siaw Lin Pei dan Bu Tongpei aku senang sekali mendengarnya siapa kalian bentak Ketua Hong Tongpei. Bantok Lomo tampak dua orang berdiri di situ, yang ternyata Bantok Lomo dan muridnya. Hah bukan main terkejutnya Ketua Hong Tongpei. Mau apa kalian kemari Ketua Hong Tong sahut Bantok Lomo? Sebab ajalmu telah tiba hari ini, maka kami kemari Bantok Lomo betapa gusarnya Ketua Hong Tongpei. Baik, mari kita bertarung hehehe Bantok Lomo tertawa terkekeh-kekeh. Muridku, bunuhlah murid-muridnya ya, Guru, Tan Beng Song mulai menyerang para murid Hong Tongpei. Ketua Hong Tongpei pun mulai menyerang Bantok Lomo dengan senit sekali. Bantok Lomo menyambut serangan-serangannya sambil tertawa, lalu balas menyerang dengan ilmu pukulan Bantok Chiang. Puluhan jurus kemudian, terdengar suara jeritan yang menyayat hati, yaitu suara jeritan Ketua Hong Tongpei. Ternyata dadanya terkena ilmu pukulan beracun, dan tak lama kemudian nyawanya pun melayang. Hihihi Bantok Lomo tertawa terkekeh-kekeh. Muridku, mari kita pergi ya, Guru Tan Beng Song mengangguk, lalu melesat pergi mengikuti Bantok Lomo yang masih tertawa terkekeh-kekeh. 7-8 hari kemudian, gemparlah rimba perselatan atas kematian Ketua Hwa Sanpei dan Ketua Hong Tongpei. Berita tersebut juga sudah masuk ke telinga para ketua partai lain. Omi Tohut, ucap Kong Bung Hang Tio, lalu menghela nafas panjang. Tak disangka kedua ketua itu binasa begitu mengenaskan, Su Heng Kong Ti Seng Cheng menggeleng-gelengkan kepala. Kita harus bertanggung jawab tentang itu, aku tahu maksudmu, tapi ketika itu kita tidak bisa bertindak apa-apa. Sebab Bantok Lomo dan muridnya bermain gerilya dengan semua partai. Setelah membunuh, mereka berdua lalu bersembunyi jadi sulit bagi kita untuk bertindak terhadap mereka. Bantok Lomo sungguh licik. Dia tidak mau secara terang-terangan menantang kita, melainkan menggunakan siasat busuk, Su Heng Kong Ti Seng Cheng menghela nafas panjang. Perlukah kejadian itu kita laporkan kepada ketiga paman guru Su Tee Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Ketiga paman guru sudah tua sekali, maka mereka jangan kita ganggu, Su Heng Kong Ti Seng Cheng mengerutkan kening. Bagaimana kalau Bantok Lomo dan muridnya datang kemari Om Itohut Sahut Kong Bun Hang Tio? Kita terpaksa harus mengerahkan kekuatan Lohontong dan Tak Motong untuk mengeroyok Bantok Lomo dan muridnya itu, bagaimana kalau kita mengundang para ketua lain untuk berunding tanya Kong Ti Seng Cheng? Itu malah akan mencelakai mereka, Sahut Kong Bun Hang Tio sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bantok Lomo dan muridnya pasti akan mencegat mereka di tengah jalan, dan itu sungguh berbahaya sekali, kalau begitu, kita dan partai lain cuma menunggu kemunculan Bantok Lomo dan muridnya ya, Kong Bun Hang Ho manggut-manggut hanya jalan itu yang dapat kita tempuh, karena tiada jalan lain lagi, Su Heng. Menurut dugaanku, Kong Ti Seng Cheng mengemukakan pendapatnya. Bantok Lomo dan muridnya masih tidak berani menyerbu kita maupun Bu Tong Pei, kenapa tanya Kong Bun Hang Tio? Bantok Lomo dan muridnya pasti tahu kekuatan Siaw Lin Pei kita, sedangkan Bu Tong Pei masih ada Tio Sem Hong. Itu akan membuat Bantok Lomo dan muridnya merasa segan omi tohut Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Jadi kini yang dalam bahaya adalah Go Bi Pei, Kun Lun Pei dan Kepang, pembicaraan seperti itu juga terjadi di partai lain. Para ketua mengambil keputusan untuk diam di tempat guna menghadapi Bantok Lomo dan muridnya. Begitu pula dibutong Pei Jialian Tio dan lainnya duduk di ruang dalam. Tak disangka kedua ketua itu binasa di tangan Bantok Lomo, ujar Jialian Tio sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bantok Lomo itu memang licik sekali, wajah Song Man Kiao penuh kegusaran. Kini entah giliran partai mana kini yang dalam bahaya adalah Kun Lun Pei dan Go Bi Pei, sahut Jialian Tio. Kenapa engkau berkata begitu Song Man Kiao heran? Bantok Lomo dan muridnya tentu tidak berani menyerang Siaolin Pei, Kepang maupun kita sebab Siaolin Bei amat kuat, sedangkan Kepang pasti dibantuin Sia Popo. Jialian Tio menjelaskan. Oh oh Song Man Kiao manggut-manggut. Mereka berdua pun tidak akan berani kemari, karena guru masih hidup, betul, Jialian Tio mengangguk. Kepandaian Bantok Lomo itu memang tinggi sekali. Entah kita berempat mampu melawannya apa tidak apabila Bantok Lomo dan muridnya muncul di sini, aku yakin guru pasti muncul pula, sahut Song Man Kiao. Sebab guru memiliki perasaan yang kuat sekali, benar, Jialian Tio manggut-manggut, kemudian menghala nafas panjang. Kini entah berada di mana Tio Han Leong dan An Lo Kengcu mungkin mereka sudah kembali ke kota raja untuk menikah, sahut Song Man Kiao. Mudah-mudahan begitu ucap Jialian Tio. Lebih baik mereka tidak mencampuri urusan rimba perselatan lagi, hidup tenang dan bahagia di pulau Hang Hwang Tu, NG Song Man Kiao manggut-manggut. Memang lebih baik begitu, hahaha, Bantok Lomo terus tertawa terbahak-bahak ketika kembali ke gunung busan. Kini rimba perselatan pasti sudah menjadi gempar betul, guru, sahutan Beng Song. Ketua Hwa San Pee dan ketua Hong Tong Pee telah binasa di tangan guru, itu pasti amat menggemparkan rimba perselatan, Hihihi kita beristirahat lagi, biar partai lain jadi kebingungan karena kita menghilang tanpa meninggalkan jejak, guru, ujar Tan Beng Song. Kapan kita akan menyerang Siaulim Pee akan kita bicarakan nanti, sahut Bantok Lomo dan menambahkan. Setelah kita menghabiskan Siaulim Pee, barulah bisa menjadi jago tanpa tanding di kolom langit, betul guru, Tan Beng Song mengangguk. Siaulim Pee merupakan partai yang paling kuat di Tionggoan, juga disebut sebagai gudang ilmu silat. Kalau guru berhasil membunuh ketua Siaulim Pee, tentunya kita akan memperoleh semua kitab pusaka yang tersimpan di dalam kulit Siaulim Sij, hahaha Bantok Lomo tertawa. Setelah kita acak-acak rimba perselatan Tionggoan, barulah kita pulang ke pulau Bantok Tia, Guru, Tan Beng Song mengangguk dan tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya, Guru, ada apa kalau tidak salah? Lian Hoan Yocu sedang mencari kita, mau apa dia mencari kita? Dengar-dengar pendekar wanita itu berniat membasmi kita, oh kening Bantok Lomo berkerut. HMM kalau aku bertemu dia, pasti ku permat dia menjadi sebuah tengkorak Lian Hoan Yocu amat cantik, kalau dijadikan sebuah tengkorak sungguh sayang sekali. Lebih baik kita jadikan dia boneka, hehehe Bantok Lomo tertawa terkekeh-kekeh. Aku sudah tua sekali, tiada nafsu wirahi lagi, kalau begitu, Tan Beng Song tersenyum. Kalau Guru berhasil menangkapnya, berikan padaku saja engkau memang goblok bentak Bantok Lomo. Kepandainya begitu tinggi bagaimana mungkin aku menangkapnya Guru, di Sik Tan Beng Song. Pergunakan racun agar dia pingsan tapi, ujarkan Bantok Lomo. Harus lihat bagaimana situasi. Kalau perlu aku akan membunuhnya. Guru, diam bentak Bantok Lomo. Usiamu sudah setengah abad, tapi masih memikirkan wanita. Kalau tak tahan, carilah wanita lain. Wanita lain tidak cantik, lagi pula bagaimana mungkin wanita lain akan suka padaku goblok. Engkau Bantok Lomo menggeleng-gelengkan kepala. Di setiap kota pasti terdapat rumah bordil. Bukankah engkau bisa ke sana mencari wanita cantik? Tapi, aku tidak punya uang. Bukankah engkau bisa mencuri Guru, Tan Beng Song menggeleng-gelengkan kemala. Lebih baik pulang ke Gunung Musan. Engkau takut bertemu musuh bukan tanya Bantok Lomo sambil tertawa. Takut sih tidak? Hanya saja, aku ingin beristirahat di kudil tua itu. Di sana kita bisa makan setuas-puasnya. Engkau memang malas Bantok Lomo melotot. Ayoh, agar cepat tiba di Gunung Musan, kita harus menggunakan ilmu meringankan tubuh baik, Tan Beng Song mengangguk. Mereka segera melesat pergi menggunakan ginkang, dan keesokan harinya tibalah di Gunung Musan dan langsung menuju kudil tua itu. Bab 71 kejadian yang mengejutkan. Tio Han Leong dan An Lokeng Chu betul-betul menikmati hari-hari yang penuh kebahagiaan. Pagi ini mereka berdua duduk di dekat taman bunga sambil menghirup udara segar. Adik An Lok panggil Tio Han Leong lembut. Ya, sahup Tan Lokeng Chu sambil tersenyum mesra. Ada apa sudah tujuh hari aku tinggal di sini, rasanya sudah waktunya kita pergi ke pulau Hang Hoang Chu, kakak Han Leong, aku menurut saja. Tapi, kita harus beritahukan kepada ayah, tidak boleh pergi secara diam-diam, adik An Lok Tio Han Leong tersenyum. Otaku belum miring, bagaimana mungkin aku akan mengajakmu pergi secara diam-diam, aku cuma bercanda, ujar An Lokeng Chu. Oh ya, entah bagaimana keadaan rimba persilatan entahlah, Tio Han Leong menggelengkan kepala. Kita berada di dalam istana, tentunya tidak tahu perkembangan di rimba persilatan, kakak Han Leong, ucap An Lok Keng Chu. Mudah-mudahan Lian Hoang Yo Chu sudah berhasil membasmi bantok klomo dan muridnya mudah-mudahan sahut Tio Han Leong. Adik An Lok, apabila bantok klomo dan muridnya sudah dibasmi, kita tidak usah mencampuri urusan rimba persilatan lagi, NG An Lok Keng Chu mengangguk. Oh ya, kakak Han Leong, ada apa? Katakanlah engkau menyimpan sebuah lonceng kecil, sebetulnya apa gunanya lonceng kecil itu? Itu adalah lonceng sakti, Tio Han Leong memberitahukan. Pemberian bubeng siansu. Kegunaannya untuk menindih suara yang mengandung kesesatan, oh oh An Lok Keng Chu manggut-manggut. Adik An Lok, bagaimana kalau kita pergi menghadap ayah? Tanya Tio Han Leong mendadak. Maksudmu mau mohon pamit ya? Baiklah. Mari kita pergi menghadap ayah mereka berjalan ke istana Kaisar, lalu menuju ruang istirahat. Kebelulan Cugo An Chi yang sedang duduk menikmati teh wangi. Ayah Anda panggil mereka serem tak sambil memberi hormat. Oh Cugo An Chi yang tersenyum. Duduklah Tio Han Leong dan An Lok Keng Chu duduk. Setelah itu barulah An Lok Keng Chu berkata. Ayah Anda, kami menghadap karena, aku sudah tahu maksud kalian menghadapku, ujar Cugo An Chi yang sambil memandang mereka. Tentunya kalian ingin minta izin pergi ke pulau Hang Hwang Chu. Bukan betul, ayah Anda, An Lok Keng Chu dan Tio Han Leong mengangguk. MGMM Cugo An Chi yang manggut-manggut. Memang sudah waktunya kalian pergi ke sana, tolong sampaikan salamku kepada Tio Bu Kya, ayah Anda, wajah An Lok Keng Chu tampak berseri. Ayah Anda mengijankan kami pergi ke pulau Hang Hwang Chu. Haha Cugo An Chi yang tertawa. Tempat tinggal Han Leong di pulau Hang Hwang Chu, sudah pasti engkau harus ikut dia ke sana. Terima kasih, ayah Anda, ucapan Lok Keng Chu. Tapi, Cugo An Chi yang memandang mereka. Jangan sampai lupa kemari mengunjungi, lho pesannya. Kami tidak akan lupa, ayah Anda, jawaban Lok Keng Chu dan Tio Han Leong hampir serentak. Kapan kalian akan berangkat besok pagi? Baiklah, Cugo An Chi yang manggut-manggut. Oh iya, aku akan menitip sebuah benda untuk Tio Buki, tolong sampaikan kepadanya ya, An Lok Keng Chu dan Tio Han Leong mengangguk, lalu bangkit berdiri sekaligus memberi hormat. Ayah Anda, kami mohon diri silakan Cugo An Chi yang tersenyum. Tio Han Leong dan An Lok Keng Chu kembali ke istana An Lok dengan wajah berseri-seri. Mereka tidak menyangka bahwa Cugo An Chi yang langsung mengijankan mereka pergi ke pulau Hang Hwang Chu. Adik An Lok, tak disangka ayah langsung mengijinkan bisik Tio Han Leong ketika sampai di halaman. Aku adalah istrimu, tentunya harus ikut engkau ke pulau Hang Hwang Chu, ujar An Lok Keng Chu sambil tersenyum. Sebab tempat tinggalmu di pulau itu, tapi, engkau adalah putri kaisar, apa bedanya dengan gadis lain? Lagi pula ayahku mantan bawahan ayahmu, maka kita sederajat, adik An Lok, engkau harus ingat satu hal-hal apa di pulau Hang Hwang Chu tidak ada dayang, maka pekerjaan apapun harus kita kerjakan sendiri apakah engkau sanggup uwa sahutan Lok Keng Chu. Jangan menghinanya engkau kira aku tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Aku tidak menghina, hanya mengingatkan saja, Tio Han Leong tersenyum. Sebab engkau adalah putri kaisar, jangan lupa sahutan Lok Keng Chu. Ibumu juga mantan putri Raja Mongolo kok ibumu sanggup mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga betul, Tio Han Leong manggut-manggut. Karena itu, aku pun yakin engkau bisa seperti ibuku, pasti, An Lok Keng Chu tersenyum. Keesokan harinya, mereka berpamit kepada Tio Han Leong yang wajah kaisar tampak agak muram. Lama sekali ia memandang Tio Han Leong dan putrinya, setelah itu, dipegangnya bahu Tio Han Leong saya berkata, Sayangi dan cintailah putriku selama-lamanya, aku mempercayai mu ya, ayah anda, Tio Han Leong mengangguk. Aku pasti membahagiakan adik An Lok, bagus, bagus cugoan Chi yang manggut-manggut dan lersenyum, kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalam kotak ini berisi sepotong giyok dingin, aku hadiahkan kepada ayahmu, Terima kasih, ayah anda, ucap Tio Han Leong sambil menerima kotak itu. Oh ya cugoan Chi yang memandang mereka. Kalian harus sering-sering kemari mengunjungiku, jangan tidak kemari sama sekali ya. Tio Han Leong dan An Lok Keng Chu mengangguk, kemudian memberi hormat lalu meninggalkan istana. Tio Han Leong dan An Lok Keng Chu melakukan perjalanan menuju ke pesisir utara. Dua hari kemudian mereka tiba di sebuah kota, lalu mampir di sebuah rumah makan. Tio Han Leong memesan beberapa macam hidangan. Tak lama seorang pelayan menyajikan hidangan-hidangan tersebut. Ketika mereka sedang bersantap masuklah di rumah makan itu beberapa kaum rimba persilatan, kebetulan duduk di dekat meja mereka. Setelah memesan makanan dan minuman, beberapa kaum rimba persilatan itu mulai bercakap-cakap. Ah 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 ah, tak disangka Hwa Asan Pei dan Hong Tong Pei tertimpa petaka ucapan itu membuat Tio Han Leong dan An Lok Keng Chu saling memandang, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sungguh kejam dan licik bantok klomo dan muridnya itu. Mereka membunuh ketua Hwa Asan Pei dan ketua Hong Tong Pei, betapa terkejutnya Tio Han Leong dan An Lok Keng Chu. Mereka berdua sama sekali tidak tahu akan kejadian itu. Setelah itu, bantok klomo dan muridnya menghilang lagi. Tidak ada seorang pun tahu mereka berdua bersembunyi di mana aku justru tidak habis pikir, kenapa siyao limba tinggal diam. Sebetulnya siyao limpe ingin mengundang partai lain, tapi, khawatir bantok klomo dan muridnya akan membunuh para ketua itu di tengah jalan. Maka, ketua siyao limpe membatalkan niatnya itu, bagaimana mengenai butong pei seperti siyao limpe, diam di tempat siap menghadapi bantok klomo dan muridnya, mendengar sampai di situ, kening Tio Han Leong berkerut-kerut, kemudian berbisik. Adik An Lok, kita batal ke pulau Hong Huang Chu, NG An Lok Kong Chu mengangguk. Ketua Hwa San Pei dan Ketua Hong Tong Pei telah binasa di tangan bantok klomo dan muridnya, maka kita tidak bisa berpangku tangan lagi, ujar Tio Han Leong dengan suara rendah. Kita harus membasmi mereka berdua itu, barulah ke pulau Hong Huang Chu baik, An Lok Kong Chu mengangguk lagi. Dari sini ke gunung butong amat jauh sekali, lebih baik kita ke markas Kepang, Tio Han Leong memandang An Lok Kong Chu. Bagaimana menurutmu? Aku menurut saja, sahupan Lok Kong Chu berbisik, engkau adalah suamiku, maka aku harus menurut pendapatmu. Adik An Lok, Tio Han Leong tersenyum. Kayak begitu, mari kita berangkat ke markas Kepang, Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu melanjutkan perjalanan. Kini bukan menuju pesisir utara, melainkan menuju markas Kepang. Tiga hari kemudian, mereka sudah tiba di markas Kepang. Kedatangan mereka sangat mengembirakan Seng Hwa Wee dan Su Hang Sek, Ketua Kepang. Saudara kecil, Seng Hwa Wee memandangnya dengan wajah berseri. Saudara tua sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Maaf, kami kemari mengganggu kalian saudara kecil Seng Hwa Wee tertawa gelap. Jangan berkata begitu, silakan duduk Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu duduk Su Hang Sek memandang mereka, setelah itu barulah bertanya. Ada keperluan apa kalian datang kemari sebetulnya kami mau ke pulau Hang Hwang Chu, namun di tengah jalan kami mendengar tentang kejadian di Hwa Wee, Asan Pei dan Hong Tong Pei, maka kami segera kemari, jawab Tio Han Leong. Oh oh Su Hang Sek menggut-manggut. Ketua Hwa Asan Pei dan ketua Hong Tong Pei memang telah binasa di tangan Bantok Lomo dan muridnya. Tapi setelah itu, Bantok Lomo dan muridnya menghilang lagi, mereka berdua sungguh licik oh ya, kenapa Siaw Lin Bail tidak mengundang para ketua untuk berunding tanya Tio Han Leong. Itu disebabkan ketua Siaw Lin Pei berpikir panjang, jawab Su Hang Sek memberitahukan. Tidak mau mencelakai para ketua itu di tengah jalan, sebab kalau para ketua itu menuju kuil Siaw Lin, tentunya Bantok. Lomo dan muridnya akan muncul membunuh mereka, oh oh Tio Han Leong mengangguk. Maka kini partai-partai besar tetap di tempat siap menghadapi Bantok Lomo dan muridnya. Kira-kira begitulah, sahut Su Hang Sek sambil mengkela nafas panjang. Baru kali ini tujuh partai besar menghadapi musuh yang begitu licik, setelah membunuh lalu menghilang, Sub Pang Chu tanya Tio Han Leong mendadak. Bagaimana kabarnya mengenai Lian Ho An Yeo Chu? Lian Ho An Yeo Chu betul-betul terkecoh oleh kelicikan Bantok Lomo, Su Hang Sek memberitahukan. Ketika Lian Ho An Yeo Chu pergi ke Hwa San Pei dan Hong Tong Pei, Bantok Lomo dan muridnya justru telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kini Lian Ho An Yeo Chu masih terus mencari Bantok Lomo dan muridnya, Bantok Lomo dan muridnya memang licik sekali, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Oh ya, mungkinkah Bantok Lomo dan muridnya akan menyerang Siao Lin Pei, Butong Pei, Gobi Pei dan Kun Lun Pei untuk sementara ini, mereka berdua masih tidak berani menyerang Siao Lin Pei, Butong Pei maupun Ketang, sahut seng HWI. Memangnya kenapa tanya Tio Han Leong dengan heran? Sebab Siao Lin Pei amat kuat, sedangkan Butong Pei masih punya deking yang kuat sekali, yaitu guru besar Tio Sam Hong. Di sini terdapat Im Sia Popo, maka membuat Bantok Lomo dan muridnya merasa segan mengusiknya, kalau begitu, Tio Han Leong mengerutkan kening. Kun Lun Pei dan Gobi Pei berada dalam bahaya ya, Seng HWI mengangguk. Ah ah ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Han Leong Su Hang Sik tersenyum ketika melihat Tio Han Leong begitu cemas. Belum tentu Bantok Lomo dan muridnya akan menyerang kedua partai itu, sebab kini Bantok Lomo dan muridnya justru bersembunyi, tapi, tenang saja ujar Su Hang Sik sambil tersenyum. Lian Ho An Yocu sedang mencarinya, maka aku yakin sementara ini Bantok Lomo dan muridnya tidak akan berani memunculkan diri benar, Seng HWI manggut-manggut. Kalau begitu, kami mau mohon pamit, ujar Tio Han Leong. Kalian mau ke mana? Tanya Seng HWI. Ke Gunung Butong, sahut Tio Han Leong. Tenang Seng HWI tersenyum. Tinggal di sini beberapa hari, setelah itu barulah berangkat ke Gunung Butong, Tio Han Leong berpikir sejenak kemudian mengangguk. Baiklah, Oh Ya Su Hang Sik memandang mereka seraya bertanya, kalian sudah menikah di kota raja Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan seketika juga Seng HWI tertawa gembira. Hahaha kami harus memberi selamat kepada kalian, kami akan menjamu kalian malam ini itu tidak usah Tio Han Leong menggelengkan kepala. Harus, tanda Seng HWI dan menambahkan, kita harus berselang hingga pagi, kalau tadi aku lupa bertanya, tentunya malam ini kalian akan tidur berpisah kamar ujar Su Hang Sik. Itu pasti tidak menyenangkan kalian. Ya, kan Su Pang Chu, wajah Tio Han Leong bertambah merah. Han Leong Su Hang Sik tersenyum. Setelah engkau mengajak An Lo Kong Chu Chulang ke pulau Hang Hwang Chu, apakah kalian masih mau mencampuri urusan rimba perselatan tidak mau, Tio Han Leong menggelengkan kepala. Kami ingin hidup tenang, damai dan bahagia di sana, oh oh Su Hang Sik menggut-manggut. Tapi jangan lupa berkunjung kemarin ya, Tio Han Leong menganggut. Malam harinya, Seng Hwe I dan Su Hang Sik menjamu mereka, bersantap dan bersulang sambil tertawa gembira. Han Leong, tanya Su Hang Sik. Kalian ingin punya anak berapa kalau bisa selusin, sahut Tio Han Leong. Agar pulau Hang Hwang Chu tidak terlalu sepi, hahaha Seng Hwe I tertawa gelap. Kasihan An Lo Kong Chu harus melahirkan anak sampai selusin. Bagaimana dia mengurusi anak yang begitu banyak kakak Han Leong, An Lo Kong Chu menatapnya sambil tersenyum. Engkau sudah mabuk ya adik An Lo Sahut Tio Han Leong. Aku berkata sesungguhnya, bukan perkataan dalam keadaan mabuk loh kakak Han Leong, An Lo Kong Chu cemberut. Engkau jahat ah bagaimana mungkin aku melahirkan anak sampai selusin mungkin saja, sahut Tio Han Leong sambil tertawa. Kalau sekali melahirkan dua anak, bukankah engkau bisa melahirkan anak sampai lusinan mendengar itu, Seng Hwe I dan Su Hang Sa tertawa geli, sehingga membuat wajah An Lo Kong Chu menjadi memerah seperti kepiting rebus. Kakak Han Leong mendadak An Lo Kong Chu mencubit pahanya. Aduh jerit Tio Han Leong kesakitan. Rasakan sahutan Lo Kong Chu. Siapa suruh engkau menggodaku? Hai 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 sementara itu, berlangsung pula pembicaraan serius di dalam kuil tua di Gunung Wuguru, Rimba Persilatan pasti gempar, karena kita telah membunuh ketua Hwe Asan Pei. Lalu kenapa kita harus terus dianggi dalam kuil tua ini ujar Tan Beng Song? Engkau memang goblok sahut bantok lomo sambil melotot. Aku justru menghendaki pihak Siaw Lim Pei mengundang partai lain ke kuil Siaw Lim. Nah itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menghabiskan mereka di tengah jalan. Betul, Tan Beng Song manggut-manggut. Tapi hingga kini Siaw Lim Pei masih belum mengundang partai lain. Mungkin ketua Siaw Lim Pei tahu akan rencana guru, Heto Meter Dengus Bantok Lomo. Keledai gundul itu cerdik juga. Dia sedang adu siasat dengan kita, guru, usul Tan Beng Song. Bagaimana kalau kita menyerbu Kun Lun Pei atau Godi Pei saja? Kenapa engkau mengusulkan itu? Sebab tidak mungkin kita menyerbu Siaw Lim Pei, Butong Pei maupun Kepang. Kenapa karena Siaw Lim Pei amat kuat? Sedangkan di Butong Pei masih ada Tio Sen Hang dan Kepang pasti dibantuin Sia Popo. Maka sulit bagi kita membunuh ketua-ketua itu, NGMM Bantok Lomo menggut-manggut. Ada benarnya juga perkataanmu barusan itu. Tapi, Kun Lun Pei dan Godi Pei begitu jauh dari sini, tidak mungkin kita menyerbu ke sana. Lalu apa rencana guru rencanaku? Bantok Lomo mengjeleng-gelengkan kepala. Aku tidak punya rencana. Bagaimana engkau? Punya suatu rencana bagus guru? Aku justru sedang berpikir, pikirlah tapi, jangan lama-lama ya, guru, Tan Beng Song mengangguk dan terus berpikir hingga keningnya berkerut-kerut, kemudian bergumam. Kalau satu lawan satu, guru pasti menang. Tapi apabila mereka mengeroyok tentunya guru repot menghadapi mereka, hei bentak bantok Lomo. Engkau mengoceh apa? Kenapa sedang berpikir bisa mengoceh? Guru, sahutan Beng Song. Jarak dari sini ke markas Keikpang, tidak begitu jauh, bagaimana kalau kita menyerbu Keikpang saja memang tidak sulit membunuh Suhangsa dan suaminya, namun, Im Sye Popo justru merupakan halangan besar bagi kita, guru, ujar Tan Beng Song. Aku masih sanggup menghadapi Suhangsa dan suaminya, jadi guru menghadapi Im Sye Popo. Kalau nenek gila itu sudah dibunuh, tentunya tidak sulit bagi kita membunuh Suhangsa dan suaminya, benar, bantok Lomo menggut-manggut. Aku sanggup membunuh Im Sye Popo. Tapi, bagaimana kalau mendadak muncul bantuan, maksud guru muncul jago lain membantu Keikpang ya, kita mengambil langkah seribu saja, sahutan Beng Song. Setelah itu, kita berunding lagi, bagus, bagus, hahaha, bantok Lomo tertawa gelat. Memang harus dengan care begitu menghadapi mereka, agar mereka kesal dan pusing, hahaha, guru, tanya Tan Beng Song. Kapan kita berangkat ke markas Keikpang besok, sahut bantok Lomo? Kita bikin kejutan di markas Keikpang, maka partai lain pun akan ikut terkejut, hahaha, sudah beberapa hari Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu tinggal di markas Keikpang, namun tiada informasi mengenai bantok Lomo dan muridnya, sehingga membuat Tio Han Leong kesal sekali. Bantok Lomo dan muridnya sungguh licik ujar Tio Han Leong dengan wajah kesal. Kita berada di sini justru sedang menunggu kemunculan mereka, tapi mereka sama sekali tidak kemari, kakak Han Leong An Lo Kong Chu tersenyum. Jangan kesal, bantok Lomo dan muridnya memang sengaja bermain grill ya dengan para ketua partai besar, mungkinkah, selasuhang se-dengan kening berkerut-kerut. Koma mereka tahu kalian berada di sini mungkin, Tio Han Leong manggut-manggut. Maka mereka tidak kemari. Aku mencemaskan Kun Lun Pei dan Godi Pei, jangan-jangan, ujar An Lo Kong Chu. Mereka sudah pergi menyerbu ke Kun Lun Pei atau Godi Pei, celaka seru Tio Han Leong tak tertahan. Itu, tenang, Han Leong wajah suhang se-tampak serius. Ketua Kun Lun Pei maupun ketua Godi Pei bukan orang bodoh. Aku yakin kedua ketua itu sudah ada persiapan untuk menghadapi bantok Lomo dan muridnya, mudah-mudahan sahut Tio Han Leong, kemudian mendadak teringat sesuatu. Oh ya kami hampir mati oleh perangkap Tan Beng Song, apa Seng Ha Wee dan Su Hang Seng tertegun. Bagaimana kejadian itu ketika kami sedang kembali ke kota Raja, di tengah jalan kami melihat seorang tua terkapar dan merintih-rintih, Tio Han Leong menutur tentang itu dan menambahkan. Aku yakin orang itu adalah samaran Tan Beng Song, murid bantok Lomo, oh Seng Ha Wee dan Su Hang Seng terbelalak. Untung kalian kebal terhadap racun apapun. Kalau tidak, kalian, kami pasti sudah mati terkena racun, ujar Tio Han Leong dan melanjutkan, setelah kejadian itu, kami melanjutkan perjalanan, Tio Han Leong menutur tentang perangkap itu Seng Ha Wee dan Su Hang Seng mendengarkan dengan air muka berubah. Haa Seng Ha Wee menarik nafas dalam-dalam. Saudara kecil, untung engkau melihat rumputan itu. Kalau tidak, kalian pasti sudah mati hangus. Betul, Tio Han Leong mengangguk sambil mengelah nafas. Aku tidak menyangka, bantok Lomo dan muridnya justru turun tangan duluan terhadap kami, Han Leong, Su Hang Seng memandang mereka. Syukurlah kalian selamat sungguh licik dan jahat. Bantok Lomo itu mereka tidak berani bertarung secara terang-terangan, hanya berani membunuh secara diam-diam, lalu bersembunyi, itu merupakan taktiknya, Ujar Seng Ha Wee. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, M.G. Tio Han Leong mengangguk. Malam harinya, Tio Han Leong dan An Lok yang cuh berunding di dalam kamar dengan serius sekali. Adik An Lok, sudah beberapa hari kita tinggal di sini, tapi, bantok Lomo dan muridnya tidak muncul. Aku khawatir, mereka pergi menyerbu butong peya, Tio Han Leong mengangguk. Kalau begitu, ujar An Lok Kengcu mengusulkan. Alangkah baiknya kita segera berangkat ke gunung butong, aku memang berpikir demikian, sebab, Su Cong sudah begitu tua, bagaimana mungkin menghadapi bantok Lomo kakak Han Leong, kita berangkat esok pagi saja baik, keesokan harinya, Tio Han Leong dan An Lok Kengcu berpamit kepada Seng Ha Wee serta Su Hang Se lalu meninggalkan markas Kepang menuju gunung butong. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa, agar selekasnya tiba di butong pei. Bab 72 Pertarungan di Markas Kepang. Seng Ha Wee dan Su Hang Se duduk di ruang tengah markas Kepang. Mereka sedang menikmati teh wangi sambil bercakap-cakap. Kiat Hiong berlatih dengan giat sekali, ujar Seng Ha Wee dengan wajah berseri. Kelak putra kita pasti berkepandayan ting, sebab aku pun sudah mulai mengajarnya ilmu pukulan Ching Wee Chiang, kalau dia sudah dewasa, harus pergi berkelana mencari pengalaman, tambah Su Hang Se setelah itu, barulah dia menggantikan kedudukanku, betul, Seng Ha Wee manggut-manggut. Semoga dia menjadi ketua Kepang yang baik, dan memajukan Kepang aku yakin dia mampu, ujar Su Hang Se. Ketika ia baru mau melanjutkan, tiba-tiba datanglah seorang pengemis dengan tergopoh-gopoh. Ketua celaka, ada apair muka Su Hang Se langsung berubah. Bantok Lomo dan muridnya kemari sudah banyak anggota kita yang binasa terkena pukulan beracun mereka cepat panggil M.Sie Popo kemari seru Su Hang Se. Ya, pengemis tua itu sebera berlari ke halaman belakang. Tak lama ia sudah kembali ke ruangan itu bersama M.Sie Popo dan Seng Kiat Hiong. Ayah, ibu apa yang terjadi tanya anak itu Kiat Hiong, pesan Seng Ha Wee. Engkau harus bersembunyi di ruang bawah tanah, karena Bantok Lomo dan muridnya telah kemari, ya, Ayah, Seng Kiat Hiong mengangguk lalu meninggalkan ruang itu. M.Sie Popo Seng Ha Wee memberitahukan. Musuh yang berkepandaian tinggi sudah menyerbu kemari, engkau harus melawannya hai hai hei M.Sie Popo tertawa. Asyik aku akan berkelahi asyik, Su Hang Se cepat-cepat mengambil lobat pemunah racun pemberian Tio Han Leong, kemudian diberikan kepada Seng Ha Wee dan M.Sie Popo. Popo Hu adalah permen, cepatlah telan ujar Su Hang Se. M.Sie Popo mengangguk sekaligus menelan obat pemunah racun itu. Begitu obat itu masuk ke tenggorokannya, keningnya tampak berkerut-kerut. Kok pahit rasanya itu adalah permen pahit, sahut Su Hang Se La dan Seng Ha Wee pun menelan obat pemunah racun itu. Sementara di luar sudah terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati. Su Hang Se dan Seng Ha Wee saling memandang, kemudian mengajak M.Sie Popo keluar. Hahaha Bantok Lomo tertawa gelap. Ketua Kei Pang, akhirnya kalian keluar juga Bantok Lomo bentak Su Hang Se. Kita tidak punya dendam apapun, kenapa engkau kemari membunuh para anggotaku? Hihihi aku senang kok sahut Bantok Lomo, lalu menatap M.Sie Popo dengan tajam sekali. Nenek Gila, engkau Im Sie Popo ya betul, sahut Im Sie Popo sambil tertawa. Engkau sudah tua sekali, tidak pantas menjadi cucuku ayoh, cepat pergi dasar Nenek Gila Hardik Bantok Lomo. Aku mau bertarung denganmu, bersiap-siaplah untuk mampus. Hihihi aku tidak akan mampus, engkau yang akan binasa sahut Im Sie Popo. Bagus, bagus Bantok Lomo tertawa. Muridku, cepatlah bunuh ketua K.Pang dan suaminya ya, guru, Tan Beng Song mengangguk setelah itu mulai menyerang Su Hang Se dan Seng H.W.I. Di saat bersamaan, Bantok Lomo pun menyerang Im Sie Popo, maka terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit. Walau dikeroyok dua orang, namun Tan Beng Song tidak terdesak sama sekali. Yang paling sengit adalah pertarungan Im Sie Popo dengan Bantok Lomo, sebab Nenek itu berdrak secara kacau balau, sehingga amat membingungkan Bantok Lomo. Nenek Gila Ilmu Silat Apa Itu? Hihihi Im Sie Popo tertawa cekikikan. Ilmu silat dari alam baka HMM dengus Bantok Lomo dan berseru. Muridku, jangan membuang waktu, cepat keluarkan ilmu pukulan Bantok Chiang Ya, guru, sahutan Beng Song, lalu mulai menyerang Su Hang Se dan Seng H.W.I. dengan ilmu pukulan tersebut. Tersentak hati Su Hang Se dan Seng H.W.I. Mereka berdua cun seberang mengeluarkan ilmu andalan Seng H.W.I. mengeluarkan ilmu pukulan Seng H.W.I. sedangkan Su Hang Se menggunakan ilmu tongkat pemukul anjing menyerang Tan Beng Song. Namun Tan Beng Song memang hebat sekali. Walau diserang dar kiri dan kanan, tapi ia masih dapat berkelit bahkan sekaligus balas menyerang pula. Seandainya Su Hang Se Seng H.W.I. dan Im Sie Popo tidak makan obat pemunah racun pemberian Tio Han Leong, mereka bertiga pasti sudah mati tersambar hawa pukulan yang amat beracun itu. Hehehe Bantok Lomo tertawa terkekeh-kekeh. Nenek Bila, tak ku sangka engkau tidak takut racun di saat Bantok Lomo berkata begitu, Im Sie Popo sudah mulai berada di bawah angin, begitu pula Su Hang Se dan Seng H.W.I. Di saat yang amat kritis itu, justru muncul sebuah tandu. Bantok Lomo yang bermata tajam sudah melihat tandu tersebut, sehingga membuat hatinya tersentak. Lian Ho An Yocu bukan main terkejutnya Bantok Lomo dan segera berseru. Muridku, Lian Ho An Yocu muncul mari kita pergi Bantok Lomo melesat pergi secepat kilat, begitu pula Tan Beng Song. Lian Ho An Yocu mengejar mereka, tapi terlambatlah berdiri termangu-mangu dekat Tan Yunya, sedangkan Seng H.W.I. dan Su Hang Se menarik nafas lega, lalu cepat-cepat menghampiri Lian Ho An Yocu sambil memberi hormat. Terima kasih, Lian Ho An Yocu, ucap mereka serentak. Sayang sekali Lian Ho An Yocu mengjeleng-gelengkan kepala. Bantok Lomo dan muridnya cepat kabur Lian Ho An Yocu, kami harap Engka Sudi bercakap-cakap dengan kami di dalam ujar Su Hang Se sambil menatapnya dengan kagumlah tidak menyangka Lian Ho An Yocu begitu cantik, padahal sebelumnya adalah anak lelaki. Maaf sahut Lian Ho An Yocu sambil tersenyum. Aku harus memburu waktu untuk mengejar bantok Lomo dan muridnya, tapi, Lian Ho An Yocu, kami tahu Engkau teman baik Tio Han Leong, Seng H.W.I. memberitahukan. Dia dan An Lok Kong Chu pernah kemaritannya Lian Ho An Yocu dengan wajah berseri. Beberapa hari yang lalu, mereka berada di sini, jawab Seng H.W.I. Sekarang Lian Ho An Yocu tampak kecewa. Mereka sudah berangkat ke Gunung Butong Ujar Su Hang Se. Lian Ho An Yocu, kami amat kagum padamu. Mari kita bercakap-cakap di dalam, jangan mengecewakan kami karena kalian juga adalah teman baik Tio Han Leong, maka aku mau bercakap-cakap dengan kalian, sahut Lian Ho An Yocu sambil tersenyum. Jangan tersinggung oleh ucapanku Iho tentu tidak, sahut Su Hang Se dengan wajah berseri. Lian Ho An Yocu, mari ikut kami ke dalam terima kasih, ucap Lian Ho An Yocu, lalu mengikuti mereka ke dalam. Silakan duduk ucap Su Hang Se dengan ramahi kemudian menyuruh salah seorang pengemis untuk menyuguhkan teh istimewa. Ilmu pukulan Bantok Lomo dan muridnya amat beracun, tapi kalian kok tidak apa-apa Lian Ho An Yocu memandang mereka dengan rasa heran. Kami makan obat pembunah racun pemberian Tio Han Leong, Su Hang Se memberitahukan. Kalau tidak kami pasti sudah mati tersambar hawa pukulan beracun itu, nenek gila itu juga makan obat pembunah racun pemberian Tio Han Leong, tanya Lian Ho An Yocu sambil memandang Im Sye Popo yang baru masuk itu. Ya, Su Hang Se mengangguk. Ah-ah-ah-ah, Lian Ho An Yocu menghela nafas. Tio Han Leong memang merupakan pemuda yang amat baik, penuh pengertian dan penuh rasa solider pula, betul, Seng Hwe I manggut-manggut. Kalau dia tidak menasihatiku, mungkin aku telah melakukan suatu perbuatan yang amat berdosa, maksudimu ayahku bernama Seng Kun, Seng Hwe I bercerita mengenai kejadiannya dan lain sebagainya. Hingga saat ini aku masih merasa berhutang budi kepadanya, Oh-oh-oh Lian Ho An Yocu manggut-manggut. Aku pun berhutang budi kepadanya. Mungkin dia sudah menceritakan tentang diriku, Ya, Su Hang Se mengangguk. Kalau dia tidak memberiku buah Im Kho, kini aku masih tetap menjadi banci. Aku bisa berubah menjadi wanita yang sedemikian cantik, ini karena jasanya begitu besar, Oh ya Su Hang Se tersenyum. Tahukah engkau, Tio Hon Leong sudah menikah dengan An Lo Keng Chu Oh wajah Lian Ho An Yocu berseri. Syukurlah mudah-mudahan aku akan bertemu, agar bisa memberi selamat kepada mereka. Kalau begitu, Usul Seng Hwe I. Engkau susul saja ke Gunung Butong, dia pasti berada di sana, akan kupikirkan, sahut Lian Ho An Yocu. Oh ya Su Hang Se teringat sesuatu. Ketika Tio Hon Leong dan An Lo Keng Chu menuju kota raja, di tengah jalan nyaris terbunuh, Oh air muka Lian Ho An Yocu langsung berubah. Bagaimana kejadiannya Tio Hon Leong melihat seorang tua terluka, Su Hang Se memberitahukan sesuai dengan penuturan Tio Hon Leong. Hah bukan main terkejutnya Lian Ho An Yocu. Siapa yang memasang perangkap itu menurut Tio Hon Leong, orang tua itu adalah samarantan Beng Song, murid Bantok Lomo, jadi murid Bantok Lomo juga yang memasang perangkap itu tanya Lian Ho An Yocu dengan mata berapi-api. Ya, Su Hang Se mengangguk. Bagus, bagus ujar Lian Ho An Yocu sambil berkertak gigi. Tio Hon Leong adalah penolongku. Bantok Lomo dan muridnya begitu berani menghendaki nyawanya. Hektometer kalau Bantok Lomo dan muridnya jatuh di tanganku, mereka berdua akan ku jadikan patung es tenang, Lian Ho An Yocu ujar Su Hang Se. Tio Hon Leong dan An Lo Kong Cu tidak terjadi apa-apa, syukurlah kalau dia dan An Lo Kong Cu selamat Lian Ho An Yocu menarik nafas lega. Kalau Tio Hon Leong mati pada waktu itu, saat ini juga aku pasti menjadi gila. Lian Ho An Yocu, Su Hang Se tertegun. Engkau, jangan salah paham ujar Lian Ho An Yocu sambil tersenyum. Aku berhutang budi kepadanya, sebab kalau tidak ada dia, tentunya aku masih hidup tersiksa. Oh Su Hang Se menggut-manggut. Aku ingin menjadi pelayan mereka, tapi mereka langsung menolak. Lian I Ho An Yocu memberitahukan. Kemudian atas saran An Lo Kong Cu, maka aku dan Tio Hon Leong menjadi kakak adik, Tio Hon Leong menjadi kakak angkatmu tanya Su Hang Se. Ya, Lian Ho An Yocu mengangguk. Lian Ho An Yocu Su Hang Se memandangnya seraya berkata, kalau tadi engkau tidak muncul, kami pasti sudah binasa, itu sungguh kebetulan, tapi justru menyelamatkan kalian, ujar Lian Ho An Yocu. Sayang sekali. Bantok Lomo dan muridnya begitu cepat kabur, ah-ah-ah-ah, seng hawei menghela nafas panjang. Kejadian itu pasti membuatnya bersembunyi lebih lama, pokoknya mereka harus kubasni ujar Lian Ho An Yocu, kemudian bangkit berdiri sambil memberi hormat. Maaf, aku mau mohon pamit kenapa begitu cepat Su Hang Se ingin menahani tapi Lian Ho An Yocu menggelengkan kepala. Sampai jumpa ucapnya lalu melangkah pergi. Begitu sampai di luar, Lian Ho An Yocu langsung melesat ke dalam tandu. Keempat lelaki kekar segera memikul tandu itu meninggalkan tempat tersebut. Seng hawei dan Su Hang Se saling memandang, kemudian menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kalau Han Leong tidak memberitahukan kepada kita, bagaimana mungkin kita akan percaya bahwa dulu Lian Ho An Yocu adalah anak lelaki ujar Su Hang Se. Aneh tapi nyata, sahut seng hawei. Anak lelaki bisa berubah menjadi anak perempuan, bahkan kini dia begitu cantik dan lemah gemulai. Itu sungguh menakjubkan dan tak masuk akal tapi nyatanya memang begitu, ujar Su Hang Se dan menambahkan, kelihatannya dia, mencintai Tio Han Leong, betul, seng hawei manggut-manggut. Namun dia tahu diri, maka tidak menimbulkan suatu masalah bagi Tio Han Leong mudah-mudahan dia berhasil mengejar Bantok Lomo, sekaligus membunuhnya agar rimba persilatan menjadi aman. Aku justru tidak habis pikir, kenapa Bantok Lomo kelihatan agak takut kepadanya memang mengherankan. Padahal mereka belum pernah bertarung, mungkinkah Bantok Lomo tahu Lian Hoan Yeo Chu berkepandaian amat tinggi mungkin. Ah 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 ah, kalau Lian Hoan Yeo Chu tidak muncul entah bagaimana nasib kita, Bantok Lomo dan muridnya kembali ke kudil tua. Mereka duduk berhadapan dengan mulut membungkam. Beberapa saat kemudian barulah Tan Beng Song bersuara. Kenapa guru mengajakku kabur ketika Lian Hoan Yeo Chu muncul? Tanyanya tidak mengerti. Guru takut kepadanya, takut Bantok Lomo tertawa dingin. Pernahkah engkau melihat aku takut kepada seseorang? Kalau begitu, Tan Beng Song heran. Kenapa guru mengajakku kabur ketika Lian Hoan Yeo Chu muncul? Di sana aku mengajakmu kabur bukan karena takut, melainkan hanya untuk menghindar saja. Kenapa harus menghindar? Apakah engkau tidak menyadari satu hal tentang halal apa nenek bila itu kebal terhadap racun? Begitu pula Su Hang Sa dan suaminya. Bukankah mengherankan sekali ujar Bantok Lomo sambil mengerutkan kening dan menambahkan kemunculan Lian Hoan Yeo Chu pasti membantu Kepang. Maka lebih baik kita menghindar dulu. Sayang sekali, Tan Beng Song menggeleng-gelengkan kepala. Alangkah baiknya kita bunuh saja Lian Hoan Yeo Chu di saat itu. Hahaha Bantok Lomo tertawa gelap. Mereka memang harus kita bunuh termasuk Tio Han Leong dan kekasihnya guru, tanya Tan Beng Song. Ilmu pukulan Bantok Chi yang amat beracun, kenapa mereka tidak terkena racun mungkin? Jawab Bantok Lomo setelah berpikir sejenak. Sebelum bertarung dengan kita, mereka makan obat pemunah racun, oh oh Tan Beng Song manggut-manggut. Seandainya Lian Hoan Yeo Chu tidak muncul, mereka pasti sudah mati di tangan kita, benar, Bantok Lomo mengangguk. Tapi tidak lama lagi mereka pasti mampus, guru Tan Beng Song menatapnya. Bagaimana kalau kita menantang langsung para ketua itu belum waktunya? Sahut Bantok Lomo. Kalau sudah waktunya, aku pasti menantang mereka, guru, setelah peristiwa di markas Kepang tersiar, aku yakin partai-partai lain akan bergabung melawan kita, ujar Tan Beng Song sambil tertawa. Kita cegat mereka di tengah jalan, lalu kita habiskan memang itu tujuanku, sahut Bantok Lomo. Jadi kita tidak usah capek-capek pergi ke tempat mereka betul, guru, Tan Beng Song manggut-manggut. Muridku, mulai hari ini engkau harus menyelidiki partai-partai yang menuju kuil Siaw Lim Siyye, kemudian lapor kepada ku pesan Bantok Lomo dan menambahkan, Setelah kita berhasil membunuh para ketua itu, kitalah yang akan menjadi jago tanpa tanding di kolong langit. Hahaha, Jialian Chiu dan lainnya menyambut kedatangan Tio Han Leong serta An Lok Kong Chiu dengan penuh kegembiraan. Tio Han Leong dan An Lok Kong Chiu segera memberi hormat. Kakek, panggil mereka serentak. Han Leong Jialian Chiu memegang bahunya. Kami gembira sekali atas kedatangan kalian, duduklah Tio Han Leong dan An Lok Kong Chiu duduk Song man kiau memandang mereka seraya bertanya. Tadi An Lok Kong Chiu juga ikut memanggil kami kakek apakah kalian sudah menikah ya? Tio Han Leong mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan. Kami menikah di kota Raja Syukurlah ucap Song man kiau sambil tertawa gembira. Tentunya Cugoan Chiu yang mengadakan pesta besar-besaran. Ya, kan ayah memang berniat begitu, namun kami tolak, jawaban Lok Kong Chiu memberitahukan. Oh Song man kiau tertegun. Kenapa kalian tolak sebelumnya ayahku telah berpesan, jangan mengadakan pesta besar-besaran di kota Raja, ujar Tio Han Leong. Lagipula itu merupakan suatu contoh yang tidak baik bagi para pejabat tinggi dalam istana, MGMM Song man kiau manggut-manggut. Oh iya, kenapa kalian belum pergi ke Pulau Hang Hwang Chu? Rencana kami memang menuju Pulau Hang Hwang Chu, tapi di tengah jalan kami mendengar berita yang amat mengejutkan, yaitu Bantok Lomo dan muridnya telah membunuh Ketua Hwa San Pee dan Ketua Hong Tong Pee. Oleh karena itu, kami kemari dan ingin tahu lebih jelas tentang kejadian itu. Ah 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 ah, Song man kiau menghela nafas panjang. Bantok Lomo dan muridnya itu memang licik. Mereka tahu kedua partai itu agak lemah, maka mereka menyerang ke sana. Kini Bantok Lomo dan muridnya menghilang lagi, ujar Tio Han Leong dan melanjutkan. Kami sudah ke markas Kepang, namun Bantok Lomo dan muridnya tidak muncul di sana, maka segeralah kami kemari, oh oh Song man kiau manggut-manggut lalu apa rencana kalian sekarang tanyanya. Kami ingin tinggal di sini untuk menunggu kemunculan Bantok Lomo dan muridnya, siapa tahu mereka akan muncul di sini, jawab Tio Han Leong. Baik, Jialian Chiu tersenyum. Kami senang sekali kalian tinggal di sini. Ini sungguh di luar dugaan kami tapi, wajah Tio Han Leong agak kemerah-merahan. Apakah tidak akan mengganggu kakek sekalian? Hahaha Jialian Chiu tertawa gelap. Tentu tidak. Kalau begitu, wajah Tio Han Leong berseri. Kami mengucapkan terima kasih, Han Leong Song man kiau menatapnya sambil tersenyum. Kenapa engkau menjadi begitu sungkan terhadap kami kakek? Tio Han Leong menundukan kepala. Kelihatannya ia agak malu-malu karena dirinya dan An Lokong cu masih pengantin baru. Oh iya, kapan kami boleh bertemu Suchou nanti? Sahut Jialian Chiu dan menambahkan. Kita pun harus memberitahukan kepada guru mengenai semua kejadian itu, bukankah itu akan mengganggu ketenangan guru Song man kiau mengerutkan kening. Itu adalah masalah besar. Maka kalau kita tidak memberitahukan, justru akan disalahkan guru, Sahut Jialian Chiu. Kita mohon petunjuk kera menghadapi bantok lomo dan muridnya yang amat licik itu, ah ah ah, sung man kiau menghela nafas panjang. Dulu yang terkenal jahat dan licik adalah Sengkun, kini justru muncul bantok lomo dan muridnya. Selamat menikmati. Terima kasih.